Setelah keluar, seorang tetua berambut ungu berkata dengan dingin, ikuti aku. Apakah orang itu sudah keluar? Tetua, dia belum keluar. Namun, kedua temannya sudah keluar. Baiklah, mari kita tangkap kedua temannya terlebih dahulu. Aku ingin melihat apakah dia akan melarikan diri atau tidak. Tak lama kemudian, orang-orang dari klan penjaga abad dipindah. Meskipun kekuatan Guan Chang Hai dan Qin Sian Er telah meningkat pesat, mereka masih kalah jumlah. Tak lama kemudian, mereka berhasil ditekan. Lin Xuan tidak tahu tentang ini. Ketika dia keluar, dia menyipitkan matanya. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Sian, Er dan Chang Hai. Apakah mereka memperoleh keberuntungan? Dia keluar dan hendak bertanya. Namun, dia menyadari mereka berdua tidak ada di sana. Apa yang sedang terjadi? Keduanya jelas tidak berada di dalam ngarai. Namun, mereka juga tidak berada di luar ngarai. Mungkinkah mereka sudah pergi terlebih dahulu? Mustahil. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Kecuali ada sesuatu yang istimewa terjadi, mereka berdua tidak akan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sialan, mungkinkah orang-orang dari bintang kaisar terkubur atau klan pelindung abadi telah bergerak? Ketika orang-orang di sekitar melihat Lin Xuan keluar, mereka juga memasang ekspresi dingin. Pada saat ini, kekosongan di depannya berfluktuasi dan beberapa sosok berjalan keluar. Kau seharusnya menjadi orang yang ditinggalkan oleh para dewa, kan? Beraninya kau datang ke sini tanpa izin. Berlututlah dengan patuh dan ikutlah bersama kami. Wajah Lin Xuan juga dingin. Dia bertanya, Apakah kamu menangkap kedua temanku? Bocah, kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Kenapa kau masih peduli dengan orang lain? Orang-orang dari klan pelindung abadi mencipir. Kali ini, bukan hanya para jenius muda tetapi juga generasi yang lebih tua. Mata mereka penuh dengan penghinaan. Memangnya kenapa kalau dia kuat? Bisakah dia mengalahkan murid-murid muda? Bisakah dia mengalahkan ahli generasi tua? Ledakan. Mata Lin Xuan memancarkan cahaya dingin. Kamu berani menyentuh orang-orang di sekitarku. Sepertinya kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Sambil berbicara dia menamparkan dengan telapak tangannya. Kau sedang mencari kematian. Orang-orang diseberang menjadi marah ketika melihat pemandangan ini. Salah satu dari mereka mengepalkan tangan dan meninju, bertabrakan dengan segel penguasa manusia milik Lin Xuan. Sebelumnya, tatapan matanya penuh dengan penghinaan. Namun, saat mereka berdua bertabrakan, ekspresinya berubah. Tidak bagus, bagaimana kekuatan ini bisa begitu mengerikan. Dengan suara berderak, seluruh lengannya patah. Dia memuntahkan darah dan terpental. Wajahnya sangat pucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Orang-orang dari klan pelindung surgawi menyipitkan mata mereka. Lawan mereka ternyata sangat kuat. Ayo serang bersama. Tiga ahli lainnya dari generasi yang lebih tua segera pindah. Hukum-hukum di tubuh mereka melonjak keluar, berubah menjadi telapak tangan yang sangat mengerikan yang menghantam. Lin Xuan dapat melihat bahwa itu adalah tiruan dari segel penguasa manusia. Namun, perbedaannya terlalu besar. Orang-orang ini tidak memperoleh warisan segel penguasa manusia, mereka juga tidak memiliki roh pedang naga agung. Oleh karena itu, kekuatan yang dapat mereka tunjukkan bahkan tidak satu dari sepuluh ribu. Bagaimana mereka dapat melawan segel penguasa manusia yang sebenarnya? Saat berikutnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan memperlihatkan segel manusia penguasa yang sebenarnya. Dengan suara keras, langit runtuh dan bumi retak. Ketiganya terlempar. Telapak tangan ketiga orang itu hancur total. Mata mereka dipenuhi ketakutan yang mendalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana lawan mereka bisa begitu kuat? Ini adalah segel penguasa manusia. Segel penguasa manusia milik orang ini bahkan lebih mengerikan dari milik kita. Orang-orang di sekitar tercengang. Orang-orang dari klan pelindung surgawi bahkan lebih terkejut. Mereka telah berada dalam kehampaan selama ini, sehingga mereka seringkali dapat memahami pertempuran abadi di dalamnya. Tentu saja, mereka tahu bahwa ada keterampilan mistik yang sangat mengerikan di dalamnya, tetapi tidak seorang pun dapat memperolehnya sepenuhnya. Mereka hanya bisa mengandalkan pemahaman mereka sendiri untuk menampilkannya. Meski begitu, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh mistik skill biasa. Sekarang mereka bertiga sudah memperlihatkan telapak tangan raksasa seperti itu, mereka berpikir bahwa lawan mereka pasti tidak akan mampu menangkisnya. Namun, siapakah yang menyangka bahwa serangan lawan bahkan lebih kuat dari serangan mereka? Itu persis sama dengan yang ada di medan perang abadi. Dengan segel penguasa manusia lainnya, Lin Fan menyerbu maju dan menghancurkan lawannya. Ketiganya dipukuli hingga muntahan darah, wajah mereka penuh dengan keputus asaan. Lin Xuan menginjak kepala orang-orang ini dan bertanya dengan dingin, katakan padaku, di mana kedua temanku. Sialan, beraninya kau. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Lin Xuan menendang tubuh salah satu dari mereka, menyebabkannya meledak. Kemudian, dia menatap orang kedua. Bicara atau tidak, wajah orang kedua berubah sangat jelek. Aku bilang, ikutlah denganku. Mereka awalnya datang ke sini untuk memberitahu lawan mereka tentang berita itu. Namun, mereka bersikap sombong dan mengira mereka bertiga bisa membunuh lawan mereka. Itulah sebabnya mereka berada dalam kondisi seperti itu. Sekarang karena mereka tidak dapat mengalahkan lawannya, mereka tentu akan memancing lawannya. Lagi pula, mereka sudah memasang jebakan yang tak bisa dihindari di sana. Ayo pergi. Lin Xuan memimpin mereka berdua dan terbang maju dengan cepat. Dia harus menyelamatkan Qin Xianer dan Guan Changhai. Tak lama kemudian, dia tiba di garis depan dan melihat Qin Xianer dan Guan Changhai ditekan oleh dua gunung besar. Wajah mereka sangat pucat. Mereka bahkan memiliki luka di tubuh mereka. Seketika, mata Lin Xuan memancarkan niat membunuh yang tak tertandingi. Ketika klan penjaga abadi di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka juga berdiri. Bocah, kau di sini. Besiaplah untuk mati. Ledakan. Dengan suara keras, Lin Xuan menghancurkan dua tetua klan pelindung abadi. Niat membunuh di tubuhnya tak tertandingi. Beraninya kau menyerang teman-temanku. Pergilah ke neraka. Aura di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Kemudian, dia menamparnya. Sialan, beraninya kau melukai orang-orang kami. Di sisi lain, klan pelindung abadi juga marah ketika melihat kejadian ini. Mereka menyerang dengan ganas. Dalam sekejap, enam sosok menyerbu. Kekosongan itu terus-menerus hancur. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Mereka ingin membunuh Lin Xuan dengan paksa. Namun, setelah satu serangan, ke enam sosok itu dipaksa mundur dengan ketakutan di mata mereka. Segel penguasa manusia. Kuat sekali. Mungkinkah dia begitu berbakat sehingga dia dapat memahami tingkat seperti itu hanya dalam beberapa bulan? Berengsek. Membunuh. Orang-orang dari klan penjaga abadi menyerang sekali lagi. Lin Xuan memegang pedang di tangannya. Pedang ki dipadatkan olehnya. Kemudian, pedang yang tak terkalahkan menebas ke bawah. Pedang ki yang menusuk langit menyebabkan langit dan bumi runtuh. Pedang ini tampaknya tak terkalahkan. Seketika, orang-orang itu memuntahkan darah dan terpental. Tubuh mereka tercabik-cabik. Terlalu kuat. Mata murid-murid muda itu dipenuhi dengan keputus asaan. Sejujurnya, mereka selalu menganggap diri mereka hebat dan berkuasa. Mereka tidak pernah menganggap kota suci atau tanah suci sebagai sesuatu yang penting. Mungkin hanya orang-orang dari ras kaisar dan bintang kaisar terkubur yang bisa membuat mereka menganggapnya serius. Tapi sekarang, seorang pemuda dari alam astral kedua sebenarnya begitu kuat. Bukan saja membuat anak-anak muda putus asa, bahkan generasi tua pun dipukuli hingga tidak bisa melawan. Sungguh sulit dipercaya. 4372. Lin Xuan menjadi semakin berani saat bertarung. Ekspresinya sangat dingin. Membunuh. Dengan teriakan dingin lainnya, Lin Xuan segera membelah kedua gunung itu dengan pedang yang tak terkalahkan. Dia menyelamatkan Qin Sianer dan Guan Changhai. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Xuan mengeluarkan pil dan memberikannya kepada mereka berdua. Keduanya menggertakan gigi dan berkata dengan ekspresi buruk. Mereka baik-baik saja, hanya sedikit terluka. Sialan, orang-orang ini terlalu hina. Jangan khawatir, aku akan mengantarmu pergi, kata Lin Xuan. Orang-orang di sekitarnya semua menyerbu ke depan, menutupi langit dan menutupi bumi. Kau ingin pergi dari sini? Naif sekali. Saya tidak percaya bahwa Anda benar-benar tak terkalahkan. Membunuh. Semakin banyak orang bergegas datang. Mata Lin Xuan memancarkan niat membunuh yang dingin dan menusuk saat dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Sebuah gunung muncul di antara langit dan bumi, seolah-olah telah melintasi era primordial kuno dan secara langsung menekan dunia. Orang-orang di sekitarnya tercengang seketika. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Anjing laut pelukan gunung. Bocah ini benar-benar mampu mengeluarkan kemampuan ilahi ini. Tangkap dia, dia punya rahasia. Seseorang meraung dan merobek kehampaan, tiba di belakang Lin Xuan dan dengan cepat menyerbu. Lin Xuan mengayunkan ki pedangnya dan menyapu ke segala arah. Formasi sepuluh pedang terkuat diaktifkan dan menghancurkan segalanya. Pada saat yang sama, dia menggunakan seni tai chi. Seni tai chi itu terbang keluar dan membelahkan enam sosok itu. Ledakan. Dia menggunakan segel pelukan gunung lagi. Mustahil. Kali ini bahkan para tetua pun tercengang. Menggunakan kemampuan ilahi yang tiada taraf seperti segel pelukan gunung dulu sudah menghabiskan terlalu banyak energi. Tubuhnya tidak mampu menahan penggunaannya dua kali berturut-turut. Bagaimana anak ini melakukannya? Lin Xuan menyerang dengan kuat dan bertarung ke segala arah. Sebelumnya orang-orang dari klan penjaga abadi bersikap meremehkan, tetapi sekarang mereka benar-benar putus asa. Mereka menyadari bahwa dengan jumlah mereka yang banyak, mereka mungkin tidak dapat menghentikan pihak lain. Pergi dan tangkap Patriark. Orang-orang ini bersorak. Berdengung. Di langit, sebuah telapak tangan besar menamparkan. Kekuatannya tak terbatas, membawa aura Sein King. Pupil mata Lin Xuan mengecil saat melihat pemandangan ini. Qin Xianer dan Guan Changhai sama sekali tidak bisa melarikan diri. Tubuh mereka sangat dingin. Serangan Raja Suci. Apakah mereka akan mati? Namun, pada saat ini, Lin Xuan membawa keduanya pergi. Lalu, sebuah pagoda muncul. Dentang. Menara Gritsage berguncang tanpa henti. Meskipun mereka berada di dalam, Lin Xuan dan yang lainnya merasakan darah mereka mendidih. Ledakan. Dia benar-benar dipaksa mundur. Namun untungnya, mereka memblokir serangan ini dan mundur ke kejauhan. Semua anggota klan pelindung abadi di sekitarnya tertawa dingin. Huff, bocah ini pasti sudah mati. Jika Sang Patriark sendiri yang bergerak, bagaimana mungkin dia bisa lolos? Namun, ketika mereka melihat tiga orang di hadapan mereka ternyata tidak terluka, mata mereka nyaris terbelalak. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu adalah serangan dari Raja Suci. Wajah Lin Xuan juga berubah dingin. Sungguh mengerikan. Telapak tangan raksasa Raja Suci benar-benar mengerikan. Tampaknya akan terjadi pertarungan sengit. Cahaya tajam keluar dari matanya. Sekarang ini, dia bahkan berani menantang Raja Suci. Tidak heran kamu berani bersikap sombong di Voidland. Antara langit dan bumi terdengar suara tua. Lalu, seorang lelaki tua berjalan keluar. Dia berdiri di atas sembilan langit, tubuhnya membawa hukum mengerikan yang menyelimuti langit. Tampaknya klan penjaga abadi juga sama tercela dan tak tahu malunya. Seorang Raja Suci benar-benar berani melakukan tindakan terhadap generasi muda. Tidakkah kamu pikir kamu telah kehilangan muka? Tidak perlu membicarakan aturan saat berhadapan dengan orang-orang seperti Anda yang telah ditinggalkan oleh para abadi. Kata lelaki tua di langit itu dengan suara dingin. Lin Suan mendengus dingin. Benarkah begitu? Aku adalah kepala kuil dan juga anggota kota Ushuang. Jika kau membunuhku, kau akan menjadi musuh kuil dan kota Ushuang. Lagi pula, kedua teman saya ini juga merupakan orang-orang jenius di dua kota suci. Pernahkah Anda memikirkan bagaimana Anda akan menghadapi serangan dari Saint-Cities? Lin Suan berdiri di sana, suaranya bergema. Jadi bagaimana jika Void Lane kuat? Seperti yang diduga, semua anggota klan penjaga abadi di sekitarnya menghirup udara dingin. Wajah mereka berubah. Namun, pemimpin klan pelindung abadi mencibir. Sepertinya kamu tidak cukup mengenal kami. Kami tidak peduli dengan kota suci semata. Lagi pula, aku tidak akan membunuh kedua temanmu. Aku hanya ingin membunuhmu. Jadi, berlututlah dan terima kematianmu. Niat membunuh yang dingin muncul di antara langit dan bumi. Wajah Lin Suan menjadi semakin dingin. Kami tidak akan pergi. Kami akan maju dan mundur bersama Lin Suan. Qin Sianer dan Guan Changhai berkata dengan dingin. Mereka sekarang benar-benar berada di pihak Lin Suan. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Sepertinya dia hanya bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Jiwa pedang naga agung di dalam tubuhnya meraung, dan aura mengerikan menyeruak keluar. Lin Suan akan menggunakan kartu trufnya. Di langit, pemimpin klan pelindung abadi mencipir. Itu tidak berguna. Tidak peduli apa yang kau gunakan, itu tidak berguna di hadapan Raja Suci Sejati. Dia mengangkat telapak tangannya lagi dan hendak mendarat. Pertempuran yang mengejutkan akan segera terjadi. Namun, pada saat ini, terdengar suara desahan. Berhenti. Siapa yang berani mencampuri urusan mereka saat ini? Para anggota klan penjaga abadi mencipir. Karena dari suaranya, kedengarannya sangat mudah. Pemimpin klan pelindung abadi mendengus dingin. Siapa yang berani mencampuri urusanku? Saya bilang berhenti. Pada saat ini, kehampaan itu hancur dan sebuah hantu muncul. Dia adalah wanita yang sangat cantik, bagaikan peri dari surga ke-9. Saat dia muncul, dia menatap pemimpin klan penjaga abadi. Apa? Kau tidak mengerti kata-kataku. Lin Suan adalah temanku. Cobalah dan tangkap dia. Orang ini adalah wanita dari bintang kaisar terkubur. Banyak anggota klan pelindung abadi yang terkejut. Sekalipun dia dari bintang kaisar terkubur, dia seharusnya tidak begitu sombong. Akan tetapi, pupil mata pemimpin klan penjaga abadi menyusut. Dia tahu lebih banyak informasi. Identitas orang di depannya bukan orang biasa. Ekspresinya menjadi jelek. Dia tidak menyangka bahwa orang yang ditinggalkan oleh alam abadi akan memiliki hubungan dengan orang ini. Perian, dia ditelantarkan oleh alam abadi. Pikirkan baik-baik. Hantu yang muncul adalah Yan Ruyu. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap dingin ke arah pihak lain. Melihat Yan Ruyu tidak menjawab, pemimpin klan penjaga abadi menghela nafas. Oke, aku tahu. Kali ini, aku tidak akan menyerangnya. Perian, aku tidak akan melakukan apapun di tanah hampa, tetapi jika aku bertemu dengannya lagi di masa mendatang, aku akan baik-baik saja. Jika aku bertemu dengannya di kemudian hari, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Di langit, sosok Yan Ruyu perlahan menghilang. Adapun pemimpin klan pelindung abadi, dia menatap Lin Suan. Bocah, kau beruntung. Kali ini, aku akan mengampunimu. Kamu bisa pergi. Siapa orang ini? Dia masih sangat muda. Dia seharusnya dari generasi muda. Namun, dia mampu memengaruhi keputusan yang mulia suci. Guan Chang Hai dan Qin Sianer sama-sama tercengang. Yang lebih mengejutkan mereka adalah orang ini berteman dengan Lin Suan. Lin Suan juga terkejut. Tampaknya identitas Yan Ruyu di bintang kaisar terkubur bukanlah orang biasa. Kalau tidak, mengapa seorang yang mulia suci begitu takut padanya? Anggota klan pelindung abadi di sekitarnya juga tidak mengerti. Namun, mereka tidak berani menentang perintah pemimpin mereka. Karena itu, mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan menatap Lin Suan dan kedua orang lainnya. Lin Suan mencibir. Klan pelindung abadi, sangat baik. Aku akan mengingatmu. Lain kali kita bertemu, aku akan membunuh kalian semua. Termasuk Anda, Sang Raja Suci. Lin Suan mengangkat kepalanya dan menatap langit. Matanya memancarkan aura dingin yang menusuk. 4.373 Beraninya kau. Orang-orang dari klan penjaga abadi bersorak. Pemimpin klan dari klan pelindung abadi mendengus. Dia sama sekali tidak peduli dengan bahaya seperti itu. Baginya, pihak lain hanyalah seekor semut yang tidak tahu apa-apa. Bagaimana dia bisa tahu seberapa kuat seorang Raja Bijak? Ayo pergi. Lin Suan melambaikan tangannya dan memimpin Guan Chang Hai dan Qin Sianer keluar. Tidak seorang pun berani menghentikan mereka saat mereka lewat. Melihat dua sosok yang menghilang, para tetua klan penjaga abadi juga datang. Pemimpin klan, apakah kamu benar-benar akan membiarkan anak ini pergi begitu saja? Ya, siapa wanita itu? Kenapa dia harus takut padanya? Tidak perlu membicarakan hal ini. Aku akan mengampuni nyawanya kali ini. Namun, dia adalah makhluk abadi yang terabaikan. Suatu hari, kita akan mencabik-cabiknya. Pemimpin klan dari klan pelindung abadi juga sangat tidak senang. Namun, ketika dia memikirkan identitas Yan Ruyu, dia merasakan sedikit ketakutan di hatinya. Akhirnya kita keluar. Qin Sianer menghela napas lega. Ekspresi Guan Chang Hai juga sangat tenang. Kali ini, itu benar-benar terlalu berbahaya. Untungnya, mereka berhasil keluar dengan selamat. Ketika mereka memikirkan apa yang telah mereka peroleh di dalam, mereka mengepalkan tangan. Di luar, masih banyak orang di luar Void Lens. Mereka terus menunggu. Pada saat itu, seseorang berseru. Lihat, ada seseorang yang keluar. Mereka semua menoleh. Siapa dia? Itu tiga orang itu. Ketika mereka melihat Lin Suan dan dua orang lainnya, mereka juga terkejut. Sebelumnya, mereka bertiga sudah berjuang masuk. Awalnya mereka mengira orang-orang ini pasti akan mati setelah masuk. Tetapi sekarang, tampaknya hal itu tidak terjadi lagi. Orang-orang ini sebenarnya keluar dengan selamat. Bagaimana ini mungkin? Beberapa pakar generasi tua terkejut. Klan penjaga abadi tidak menyerang mereka. Apa yang telah terjadi? Atau apakah ketiga orang ini mempunyai identitas misterius? Menghadapi tatapan orang-orang ini, Lin Suan dan dua orang lainnya tidak peduli. Mereka terbang ke udara dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, aura dingin yang menggigit menghalangi jalan mereka. Siapa yang berani menyerang kita? Lin Suan mengerutkan kening. Kin Sianer dan Guan Chang Hai juga berjaga. Aura ini membawa kekuatan yang sangat kuat. Pada saat berikutnya, mereka melihat tiga sosok turun dari langit. Salah satunya adalah pria berjubah biru yang pernah bertarung dengan Lin Suan sebelumnya. Dia menatap Lin Suan dengan dingin. Nak, kamu akhirnya keluar. Orang-orang dari bintang kaisar terkubur. Apa, bukankah pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali tidak cukup? Lin Suan menatap pria berjubah biru itu. Pria berjubah biru itu mendengus dingin. Jangan terlalu sombong. Terakhir kali, kita berada di kehampaan, jadi aku tidak berani menggunakan kekuatan penuhku. Tapi sekarang setelah kau keluar, kami tidak punya keraguan lagi. Pria berjubah biru ini bernama Sing Lan. Pada saat ini, dia berkata dengan dingin, aku akan memberitahumu konsekuensi karena menyinggung kami. Lin Suan melemparkan pandangan menghina ke arah Lin Suan. Kamu. Sebelum kita memasuki ngarai, kau bukanlah tandinganku. Apakah kau pikir kau bisa melawanku sekarang? Kaulah yang menindas adik laki-lakiku. Pada saat ini, sosok lain di samping Sing Lan angkat bicara. Auranya lebih kuat dari Sing Lan. Ini kakak laki-laki saya, Daopo. Nak, kau sudah mati. Sing Lan mencibir. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia tertawa. Kalau kau memang sampah, aku yakin kakakmu yang lebih tua pun tidak seberapa. Cepatlah pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Setelah orang-orang di sekitarnya mendengar ini, mereka semua menghirup udara dingin. Anak ini berani bersikap sombong di depan orang-orang dari bintang kaisar terkubur. Dia terlalu gegabuh. Di depan mereka, bibir Daopo melengkung membentuk senyuman dingin. Cukup sombong. Tapi, saya ingin tahu apakah Anda punya hak untuk bersikap sombong. Saat suaranya meredah, dia melangkah maju. Lalu, dia menunjuk jarinya. Cahaya pedang, dengan aura yang gigih, menebas langsung ke arahnya. Serangan pedang ini sungguh mengerikan. Aura yang membakar memenuhi udara. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, kekosongan pun hancur. Lonjakan kekuatan itu menyebabkan ekspresi para ahli di sekitarnya berubah. Hati-hati. Kinsianer dan Guan Changhai berteriak kaget. Lin Suan berkata, Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Dia melangkah maju dan menamparkan. Ledakan. Kekuatan dahsyat itu menghancurkan langit dan bumi. Dalam sekejap, keduanya saling beradu di udara. Tiba-tiba, suatu energi yang mengerikan menyebar ke segala arah. Apakah dia memblokirnya? Ketika Daopo melihat Lin Suan berani bertarung langsung dengannya, tatapan dingin muncul di matanya. Dia mencibir dan melambaikan tangannya. Sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Dia adalah pengguna pedang dan santo pedang yang tak tertandingi. Pada pedang panjang itu, ada cahaya mengejutkan yang berdenyut seperti cahaya bintang. Ia menyapu ke arah Lin Suan. Ledakan, ledakan. Cahaya itu amat menakutkan. Dalam proses bertabrakan dengan Tinju Lin Suan, tinjunya terbelah dan memancarkan aura yang mengerikan. Seolah-olah ingin membakar Tinju Lin Suan. Sungguh cahaya pedang yang mengerikan. Di belakang mereka, Qin Sianer dan Guan Changhai terkejut. Orang-orang di sekitarnya juga menahan nafas. Lin Suan mendengus dingin. Kekuatan api dapat membakar segalanya. Tetapi itu tidak dapat melukai tubuhnya. Sambil mendengus dingin, dia mengepalkan tangannya dan melepaskan Tiger Demon Fish yang mampu memusnahkan semuanya. Suara seperti auman harimau meraung antara langit dan bumi. Di langit dan bumi, bayangan seekor harimau ganas muncul dan menyerbu ke arah cahaya pedang yang menakutkan itu. Pada saat yang sama, Lin Suan membentuk segel dengan telapak tangannya dan menyerang dengan segel penguasa manusia. Seolah-olah itu adalah tangan dewa dari zaman kuno, ia menamparkan ke depan. Wajah Daopo sangat jelek. Dia tidak menyangka Lin Suan mampu menghalangi cahaya pedangnya. Tidak hanya itu, Lin Suan bahkan bisa melancarkan serangan balik. Dia tidak tahan. Dengan suara gemuruh, keluarlah suatu tenaga yang amat dahsyat dari tubuhnya. Aku akan biarkan kau melihat apa yang ku dapat di Eternal Canyon. Setelah berbicara, aura yang sangat mengerikan keluar dari tubuhnya, seakan-akan hendak menerobos langit dan bumi. Ambillah pedangku. Dia meraung dan memegang pedang panjang itu dengan kedua tangan dan menebasnya. Begitu dahsyat. Banyak sekali orang yang berseru. Pupil mata Kinsianer dan Lin Suaner mengecil. Mereka tentu saja dapat melihat betapa mengerikannya pedang ini. Tampaknya Lin Suan juga telah memahami pedang tak terkalahkan. Terlalu kuat. Apa sebenarnya yang ditemukan orang-orang ini di Voidland? Orang-orang di sekitarnya sangat iri. Menghadapi cahaya pedang yang begitu mengejutkan, Lin Suan menyipitkan matanya. Kau ingin bersaing denganku? Kau sedang mencari kematian? Baiklah, saya akan tunjukkan apa yang saya punya. Setelah berbicara, dia meraung. Seutaski pedang mengembun di tangannya, yang digenggamnya erat sebelum menebasnya ke depan juga. Pedang tak terkalahkan. Pada saat ini, Lin Suan tampak seolah tak terkalahkan. Aura pedang menembus langit dan bumi dan menyerbu ke depan. Ledakan. Pedang dan golok saling beradu dan menyapu ke segala arah. Kedua kekuatan itu saling bersaing. Semua orang segera mundur. Bahkan Singlan dan Lin Suan mundur jauh. Wajah Singlan menjadi sangat ganas. Sejujurnya, awalnya dia mengira kakak seniornya akan dapat membunuh Lin Suan dengan mudah. Tetapi sekarang, tampaknya setelah begitu banyak gerakan, Lin Suan masih mampu bertahan. 4374. Hal ini terutama berlaku bagi kakak seniornya. Setelah kakak seniornya melepaskan teknik pamungkasnya, lawannya sama sekali tidak dirugikan. Faktanya, kekuatan ki pedang lawannya bahkan lebih kuat dari milik kakak seniornya. Ledakan. Ledakan. Boom. Seolah-olah kiamat besar telah terjadi di depan mata mereka. Lalu, cahaya pedang itu benar-benar terkoyak, terbagi menjadi dua bagian. Pupil mata Daupo mengecil. Ia langsung mundur, berubah menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Hanya dengan berlari ke Void Krek dia berhasil menghindari serangan itu. Pada saat berikutnya, dia keluar. Namun, ekspresinya sangat buruk. Pedang yang tak tertandingi. Ekspresinya dingin. Dia secara alami dapat melihat bahwa serangan pedang yang dilepaskan Lin Suan sangat mirip dengan yang terjadi di medan perang abadi. Bocah nakal, kau cukup mampu. Namun, aku penasaran apakah kau mampu menghalangi jurus pamungkas bintang kaisar terkubur milikku. Jelas, Daupo akan melepaskan teknik pamungkas yang telah dipelajarinya dari bintang kaisar terkubur. Sambil melangkah maju, dia mengeluarkan raungan yang dahsyat, dan hukum yang mengerikan pun tersapu keluar. Langit runtuh dan bumi retak. Cahaya pedang mengembun di depannya dan dia meraihnya. Aura yang amat dahsyat terpancar darinya, menyebar ke segala arah. Kekuatan api pun berkobar tanpa henti. Lima pedang pembakar angin. Jelas ini adalah teknik pamungkas yang sangat mengerikan. Ledakan. Saat pedang itu ditebas, cahaya pedang yang mengerikan menyebabkan ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah. Tidak ada seorang pun yang mulia suci tingkat akhir yang dapat menghalangi serangan pedang ini. Tampaknya kakak seniornya akhirnya serius. Kalau begitu, pertempuran ini akhirnya bisa berakhir. Di kejauhan, ketika Singlan melihat pemandangan ini, sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Nanti bocah nakal ini akan tahu apa itu putus asa. Berani melawan mereka sama saja dengan mencari kematian. Apakah ini teknik pamungkas bintang kaisar terkubur? Huff! Lin Suan mencibir. Dia membentuk segel tangan dan menamparkan segel penguasa manusia sekali lagi. Saat dia menghantamkan telapak tangannya ke depan, kekuatan langit dan bumi di sekitarnya hancur berkeping-keping. Ekspresi semua orang berubah. Bahkan Singlan dan yang lainnya, yang mencibir di kejauhan, menyipitkan mata mereka. Ledakan. Angin dan awan berubah antara langit dan bumi. Seolah-olah dewa telah muncul. Aura ini menyebabkan banyak orang berteriak ketakutan. Mengerikan sekali. Kemampuan ilahi macam apa yang digunakan orang ini? Kemungkinan besar, bahkan kota suci biasa tidak memiliki kemampuan ilahi seperti itu. Dari mana orang ini mendapatkannya? Ya, mengapa saya merasa itu lebih kuat daripada seni bela diri yang saya peroleh dari Burial Earthstar? Orang-orang di sekitar berteriak kaget. Di kejauhan, ekspresi Singlan juga berubah jelek. Dia menggertakkan giginya dan berkata, ini adalah segel penguasa manusia. Anak ini benar-benar telah mempelajari begitu banyak seni bela diri di Everlasting Battlefield. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Seseorang harus tahu bahwa mereka juga telah masuk, jadi mereka secara alami melihatnya. Keterampilan mereka yang unik dalam bertempur pun membuat orang iri. Akan tetapi, dengan dasar kultivasi dan bakat yang mereka miliki, mustahil bagi mereka untuk menguasai teknik yang telah hilang tersebut dalam waktu yang singkat. Terlebih lagi, tekanan mengerikan yang ditimbulkan oleh medan perang membuat mereka tidak dapat memahaminya untuk waktu yang lama. Jadi, tidak ada satu orang pun yang mampu melepaskan kekuatan sebesar itu. Tapi sekarang, Lin Suan telah melakukannya. Pupil mata Daopo mengecil. Tidak mungkin. Itu hanya fasad. Aku tak percaya kalau dia bisa mengalahkan ilmu pedang yang selama ini aku latih. Pada saat berikutnya, dia meraum dengan marah. Dia mengeksekusi teknik pedang di tangannya secara ekstrim. Ledakan. Antara langit dan bumi, cahaya pedang yang besar menyambar. Orang-orang di sekitarnya mundur sekali lagi. Dengan aura seperti itu, bahkan seorang petapa suci akan langsung berubah menjadi abu. Menghadapi keterampilan unik yang begitu mengerikan, Lin Suan menyerang dengan kuat. Segel manusia penguasa telah dilepaskan sepenuhnya. Ledakan. Di bawah kekuatan serangan telapak tangan ini, seluruh dunia mulai bergetar tanpa henti. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, kedua keterampilan unik itu akhirnya bertabrakan dengan hebat lagi. Rasanya seperti terdengar sepuluh ribu guntur. Kekuatan menakjubkan yang menyebar ke segala arah. Pada saat itu, tanah di sekitarnya terbelah dan langit berguncang. Gelombang energi melesat ke awan dan menghancurkan kehampaan. Kali ini, kerumunan itu mundur lebih jauh. Faktanya, bahkan mereka yang berada di kehampaan pun keluar untuk menyaksikan pertempuran ketika mereka melihat adegan ini. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka sama terkejutnya. Pada saat itu, di tengah cahaya yang memenuhi langit, sebuah suara dingin terdengar. Keahlian unik Burial Emperor Star hanya biasa-biasa saja. Setelah itu, segel penguasa manusia turun dari langit dan menjadi semakin menakutkan. Mengaum. Tampaknya ada oman naga di langit dan bumi. Lalu, dengan suara berderak, retakan kembali muncul pada lampu pedang besar itu. Melihat kejadian itu, pupil mata orang-orang di sekitarnya mengecil hebat. Mustahil. Bahkan hati Singlan terkesiap. Mungkinkah kakak seniornya akan kalah? Dia tidak dapat mempercayainya. Pada saat itu, terdengar suara lain. Sial, aku tidak akan kalah. Itu suara Saber Soul. Dia meraung marah. Cahaya pedang yang pecah tidak menyebar. Sebaliknya, cahaya itu berkumpul lagi dan cahaya merah darah muncul di atasnya. Jelaslah dia sudah menggunakan keahlian rahasianya dan bahkan membakar darahnya. Dia akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk melancarkan serangan pedang yang mengejutkan. Benar saja, di bawah aktivasi yang gila seperti itu, teknik pedang lima angin berkobar menjadi lebih mengerikan. Satu cahaya pedang bahkan berubah menjadi lima cahaya pedang. Mereka menyelimuti kekosongan itu. Bocah tak berguna, akan kutunjukkan kemampuan unikku yang terkuat. Bunuh mereka semua. Di bawah serangan sehebat itu, sangat sedikit orang di bawah alam penguasa suci yang mampu menahannya. Lin Suan menarik napas dalam-dalam dan membentuk segel lain dengan telapak tangannya. Kemudian, terdengar suara yang dalam. Anjing laut pelukan gunung. Langit dan bumi terus berguncang. Sebuah gunung besar tampaknya telah melintasi ruang dan waktu dan muncul di atas sembilan langit. Lalu, jatuh dengan dahsyat. Ledakan. Bumi terbelah seketika, dan orang-orang di kejauhan juga terpental akibat ledakan kekuatan tersebut. Banyak orang muntah darah. Mereka ketakutan. Apa ini? Mungkinkah gunung itu sebuah ilusi? Mengapa saya merasa itu seperti gunung suci? Banyak sekali orang yang berada dalam kondisi yang mengerikan. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Itu adalah anjing laut pelukan gunung. Melihat pemandangan ini, Sing Lan juga berseru. Orang-orang dari klan pelindung abadi tentu saja melihatnya juga. Kelopak mata mereka berkedut hebat. Sialan, bakat bocah ini terlalu kuat. Di bawah tatapan takjub orang banyak, gunung dewa yang agung itu mulai turun. Itu bertabrakan dengan lima pedang. Seketika, gelombang energi superkuat lainnya menyapu ke segala arah. Namun kali ini, kelima lampu pedang itu tidak mampu menahannya dan semuanya hancur. Berengsek. Bagaimana ini mungkin? Wajah Daopo berubah jelek. Apa ini? Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, dia merasa aura ini sangat menakutkan. Seolah-olah bisa menekan segalanya. Ketika kelima lampu pedang itu hancur, dia memuntahkan darah dan wajahnya menjadi pucat. Pada saat berikutnya, dia mundur dengan panik. Namun, dia masih terlambat selangkah. Punggungnya tertutup oleh gunung dan dia langsung memuntahkan darah dan terlempar. Lengannya patah dan berubah menjadi kabut berdarah. Kemudian, separuh tubuhnya menghilang. 4.375 Ledakan. 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 Terjadi kekacauan antara langit dan bumi. Setelah sekian lama, bayangan gunung suci itu perlahan menghilang. Pada saat berikutnya, semua orang memperhatikan dengan saksama. Ada darah suci yang mengalir di antara langit dan bumi. Itu sangat mengerikan. Apakah dia terluka? Semua orang terkejut. Sing Lan mengepalkan tangannya. Ia hampir pingsan karena terkejut. Dia menyadari bahwa kakak seniornya terluka. Itu adalah cedera serius. Separuh tubuhnya patah dan dia tampak sangat menyedihkan. Orang-orang dari klan pelindung abadi tercengang sekali lagi. Antara langit dan bumi, ada keheningan. Bagaimana ini mungkin? Saya benar-benar kalah. Daopo memuntahkan darah. Dia tidak percaya bahwa dia dikalahkan oleh seekor semut di matanya. Adapun linsuan, dia berjalan mendekat sambil menatap dengan tatapan mengejek. Teknik rahasia bintang kaisar terkubur hanya biasa-biasa saja. Atau apakah dia terlalu sampah dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan teknik rahasia? Mereka semua telah melihat gambaran medan perang. Namun, dia menyadari bahwa teknik rahasia linsuan tampaknya lebih kuat darinya. Mungkinkah bakat linsuan berada di atasnya? Lucu sekali. Sebagai seorang jenius dari bintang kaisar terkubur, dia tidak dapat menerima hal ini. Itu tamparan di wajah. Itu tamparan yang kejam di wajah. Dirinya yang selalu angkuh dan berkuasa, kini diinjak-injak. Daopo tidak bisa menerima ini. Kin Sianer mencibir. Aku bertanya-tanya seberapa kuat dia sehingga berani menghentikan kita. Sekarang, tampaknya dia hanya begitu-begitu saja. Guan Changhai mendengus. Dengan kultivasi seperti itu, dia berani menantang saudara Lin. Dia sedang mencari kematian. Kembalilah dan berkultivasi selama seribu tahun lagi. Ah! Sialan! Aku akan membunuhmu. Aku akan mencabik-cabikmu. Daopo meraung ke langit. Singlan dan orang lain juga terbang mendekat. Saat mereka mendekat, ekspresi mereka dingin dan tubuh mereka memancarkan aura yang menakutkan. Kenapa? Apakah kalian ingin menyerang bersama? Apakah kau pikir aku takut padamu? Guan Changhai mendengus. Lautan yang mengerikan muncul di tubuhnya. Saya belum kalah. Pada saat ini, Daopo berdiri lagi. Tubuhnya telah kembali normal dan wajahnya pucat. Namun matanya berwarna merah darah. Pada saat berikutnya, suatu kekuatan mengalir keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi pedang berwarna merah darah. Dia menebas. Setelah tebasan ini, hukum sembilan langit dan sepuluh bumi terbakar. Pada saat yang sama, separuh darah di tubuh Daopo langsung terbakar bersih. Blue Demon menebas dengan matte blade miliknya. Suara yang dahsyat bergema di antara langit dan bumi. Singlan dan wanita lainnya tersentak kaget. Apakah mereka akan menggunakan kartu truf mereka? Kin Sianer dan Guan Changhai juga mengerutkan kening. Tentu saja mereka dapat merasakan betapa mengerikannya serangan ini. Dia mungkin telah melampaui alam yang mulia. Lin Suan juga tertawa. Mengapa? Apakah Anda ingin mempertaruhkan hidup Anda? Namun, apakah Anda memiliki kualifikasi untuk melakukannya? Nak, kau pasti sudah mati. Kekuatan serangan pedang ini telah melampaui kekuatan seorang yang mulia suci, kecuali jika seseorang adalah seorang raja suci. Jika tidak, Anda bisa mati saja. Begitu dia selesai berbicara, pedang panjang berwarna merah darah itu terbang dengan kecepatan yang tak tertandingi. Dalam sekejap mata, dia tiba di atas Lin Suan dan dua orang lainnya dan turun dari langit. Tanah terbelah dan kekosongan di sekitarnya langsung berubah menjadi lubang hitam. Bocah ini akhirnya akan mati. Bibir Singlan melengkung membentuk senyum sinis. Meskipun kakak laki-lakinya terluka parah kali ini, lalu kenapa? Fakta bahwa mereka mampu membunuh pihak lain menunjukkan bahwa mereka masih kuat. Pihak lain masih seekor semut. Mustahil baginya untuk kembali. Orang-orang dari klan pelindung abadi juga tertawa. Mereka sudah lama ingin bertindak. Namun, mereka tidak memiliki kesempatan sebelumnya. Sekarang mereka dapat menyaksikan pihak lain mati dengan mata kepala mereka sendiri, mereka akhirnya dapat melampiaskan amarah mereka. Adapun Lin Suan, dia mendengus dingin. Tombak penghancur besar terbang keluar dan dia memegangnya di tangannya. Satu serangan. Langit runtuh dan bumi retak. Ledakan. 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 Aura iblis hitam menembus dan bertabrakan dengan pedang iblis berwarna merah darah. Tiba-tiba terjadi ledakan yang mengguncang bumi. Pada saat berikutnya, pedang iblis berwarna merah darah itu hancur lagi dan berubah menjadi lautan darah yang menyebar ke segala arah. Suaranya bagaikan ribuan petir. Bagaimana ini mungkin? Singlan tercengang. Orang-orang dari klan pelindung abadi juga tercengang. Pupil mata Daopo mengecil saat dia berdiri di sana dengan kaget. Detik berikutnya, tubuhnya bergoyang dan dia terpental. Dia langsung tertusuk oleh tombak hitam. Ini. Daopo benar-benar tercengang. Pada saat itu, dia telah menggunakan kartu truf terkuatnya. Kartu itu dapat membunuh yang mulia suci manapun. Bagaimanapun, dia telah menggunakan darah dan nyawanya sebagai harga. Meski begitu, dia tidak berhasil melukai pihak lain. Sebaliknya, dia ditusuk lagi oleh pihak lain. Sial, mengapa ini terjadi? Rasa sakit luar biasa membawanya kembali ke kenyataan. Merasakan aura mengerikan di depannya, wajahnya berubah jelek. Itu adalah aura seorang raja bijak. Sialan, ini adalah senjata seorang raja bijak. Lin Suan mencibir, apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang punya kartu truf? Menurutku, kamu itu seperti semut. Dia memegang tombak penghancur besar dan mengangkat kelompok lainnya ke udara. Darah terus menetes. Tanah di bawahnya telah berubah menjadi lembah retakan yang besar. Semua orang di sekitarnya tercengang. Sialan, lepaskan seniorku. Beraninya kau menyakiti seniorku. Kau akan mati. Orang yang satunya juga meraung. Daopo juga berkata, Nak, apakah kau pikir kau akan mendapatkan akhir yang baik setelah menyakitiku? Orang-orang dari bintang kaisar terkubur akan membunuhmu. Lin Suan mendengus, beraninya kau mengancamku saat ini. Kau pikir aku tidak berani membunuhmu. Dengan ayunan tombak penghancur besar, tubuh pihak lain terkoyak menjadi beberapa bagian. Kabut darah yang memenuhi langit mencoba melarikan diri bersama jiwanya tetapi Lin Suan menggunakan diagram Tai Chi untuk menamparnya kembali. Diagram Tai Chi turun, membentuk ruang yang mengunci pihak lain. Beranikah kau membunuhku? Daopo meraung dengan gila. Lin Suan berkata, Tidak, aku tidak akan melakukannya. Namun, ada situasi yang lebih buruk daripada kematian. Kalau kultifasimu sudah hilang, aku ingin melihat bagaimana kau akan bersikap sombong nanti. Apa? Beraninya kau melumpuhkan kultifasiku? Daopo meraung dengan marah. Dia benar-benar takut. Aku dari bintang kaisar terkubur. Tahukah kau apa akibatnya jika menyentuhku? Lin Suan mencibir. Sudah terlambat untuk takut sekarang. Bahkan jika aku tidak melakukan apapun padamu, apakah kau pikir kau akan membiarkanku pergi? Kalau begitu, aku tidak keberatan memberimu pelajaran. Aku akan beritahu kalian semua dari Burit Emperor Star bahwa ada beberapa orang yang tidak boleh kalian provokasi. Setelah berkata demikian, Lin Suan melambaikan tangannya dan pedang ki berbentuk naga terbang keluar, menyelimuti kabut darah dan jiwa pihak lain. Kekuatan jiwa pedang naga agung menghancurkan segalanya dan menghancurkan kultifasi pihak lain. Ahahaha. Setelah ki pedang kembali, Lin Suan mengambil diagram Tai Chi. Kabut darah yang memenuhi langit sekali lagi mengembun menjadi wujud Daopo. Pada saat ini, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia meraung dengan gila. Kultifasiku, kekuatanku. Sialan, kau benar-benar melumpuhkanku. Apa? Singlan benar-benar marah. Keduanya ingin menyerang. Di kejauhan, bahkan ada orang yang berkedip-kedip. Orang-orang dari klan penjaga abadi juga keluar. Lin Suan berkata, Jika ada yang berani datang, aku akan membuat mereka mengalami nasib yang lebih buruk daripada Daopo. Tombak penghancur besar mekar dan kekuatan yang mengerikan menyelimuti dunia. Semua orang berhenti berjalan. Di tangan seorang ahli seperti itu, kecuali seorang raja bijak sejati bergerak, tidak akan ada seorang pun yang mampu melakukan apapun padanya. Lin Suan menatap Singlan dan berkata dengan dingin, Kembalilah dan beritahu bintang kaisar terkubur bahwa akulah yang melakukannya. Jika kamu tidak senang, datanglah dan temui aku. Kalau kau berani berbuat jahat pada sahabatku atau orang-orang di sekitarku, aku jamin kau akan menyesalinya. 4.376 Ayo pergi. Setelah berkata demikian, Lin Suan membawa Kinsianer dan Duan Changhai ke angkasa dan merobek kehampaan. Tidak seorang pun berani menghentikan mereka selama proses berlangsung. Setelah Lin Suan pergi, orang-orang ini menghela nafas lega. Kemudian, mereka semua berteriak kaget. Terlalu kuat, orang ini bisa menghancurkan segalanya. Ya, saya merasa dia seperti dewa perang. Dia adalah seorang kaisar agung muda. Diskusi yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Adapun orang-orang di bintang kaisar terkubur, ekspresi mereka sangat buruk. Cepat bawa aku kembali. Aku tidak akan melepaskannya. Daopo juga meraung dengan gila. Singlan juga buru-buru membawa Daopo dan menerobos kehampaan untuk pergi. Lin Suan kembali ke Danau Giok untuk memeriksa situasi para raja bijak. Para raja bijak sudah pergi. Bahkan raja bijak yang tak tertandingi pun tidak ada di sana. Hal ini mengejutkan Lin Suan. Apa yang terjadi? Master Suci Danau Giok melangkah keluar dan berkata, luka-luka orang-orang ini kurang lebih sudah sembuh. Sepertinya sesuatu yang mendesak telah terjadi. Jadi, orang-orang ini pergi. Apa yang terjadi? Lin Suan terkejut. Dia tidak tahu. Namun, dia menerima berita lain. Naga Merah dan yang lainnya juga telah kembali. Mereka bahkan datang ke sini untuk mencarinya. Apakah mereka sudah kembali? Lin Suan sangat gembira. Dengan cara ini, dia bisa membawa orang-orang ini ke bintang Kaisar terkubur. Lin Suan bersiap untuk kembali ke Istana Ilahi. Setelah kembali, dia memerintahkan orang-orang Istana Ilahi untuk mencari Naga Merah dan yang lainnya serta meminta mereka untuk segera kembali. Lagipula, belum lama sejak mereka memasuki bintang Kaisar terkubur. Dengan kekuatan Istana Ilahi yang dahsyat, mereka mulai mencari dan mengirimkan pesan. Benar saja, mereka akhirnya dipanggil kembali. Sialan, bocah, apa yang kau lakukan? Benhuang sedang mencari harta karun. Jangan tunda Benhuang. Setelah Naga Merah tiba, dia mulai membuat keributan besar. Katak itu pun berkata, Mana anak itu? Cepatlah ikut aku. Setelah dia tiba, dia menatap Lin Suan. Nak, kamu berani menggertaku sebelumnya. Lihat bagaimana aku akan membalas dendam sekarang. Sebelumnya, dia telah memasuki beberapa tempat bersama Naga Merah, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Sekarang, setelah datang ke sini, dia ingin menyerang Lin Suan. Katak itu tertawa ke langit. Suara yang sangat kuat terbang keluar dan menutupi langit seolah-olah itu adalah suara surga. Lin Suan sama sekali tidak peduli. Dia menamparkan dengan segel penguasa manusia, menghancurkan hukum suara. Kemudian, dia menggunakan segel pelukan gunung untuk menekan katak itu sepenuhnya. Hanya dalam dua gerakan, katak itu berhasil dikalahkan. Dia berteriak kaget, Astaga, kemampuan ilahi macam apa ini? Terlalu kuat. Sang Naga Merah pun terkejut. Nak, kapan kekuatanmu menjadi begitu kuat? Saya rasa tidak banyak yang mulia yang sebanding dengan Anda. Di luar itu adalah kekuatan Saint King. Kau tidak mungkin bisa begitu menantang surga hingga bisa melawan Saint King, kan? Ini seharusnya empat segel primordial yang hilang, kan? Kau sebenarnya tahu dua di antaranya, itu sungguh mengejutkan. Terdengar tawa lagi. Kemudian, Black Mountain, yang mengenakan jubah hitam, melayang. Informasi tentangnya bahkan lebih misterius. Lin Suan terkejut. Dia meraih monyet seputih salju itu dan memberinya beberapa buah roh. Pada saat yang sama, dia berkata, Mengapa aku merasa kau menjadi lebih kuat? Bukankah kamu adalah jiwa yang tersisa? Apakah kamu juga bisa berkultivasi? Tentu saja, kamu tidak tahu siapa aku. Kata Black Mountain dengan arogan. Iblis Utara juga datang. Setelah melihat kekuatan Lin Suan, dia terkejut. Dia pikir dia bisa melampauimu. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dikalahkan olehmu. Sekelompok orang berkumpul bersama dan sangat gembira. Lin Suan meminta Istana Dewa untuk memburu beberapa binatang buas tingkat Sein Binatang untuk makan malam. Kemudian, mereka mulai berbicara tentang pengalaman mereka sendiri. Ketika mereka mendengar bahwa Lin Suan telah berpartisipasi dalam debat dao dan memperoleh kualifikasi untuk memasuki bintang kaisar terkubur, mata mereka membelalak karena iri. Black Mountain juga berkata, Bagus, akhirnya akan terbuka. Sepertinya sudah waktunya untuk memasuki bintang kaisar terkubur. Apakah temanmu juga akan pergi? Tapi bagaimana caramu pergi? Lin Suan terkejut. Black Mountain tersenyum misterius. Kau tak perlu khawatir tentang itu. Aku punya caraku sendiri. Namun, saya pikir tidak akan mudah bagimu untuk memasuki bintang kaisar terkubur. Apa maksudmu? Lin Suan bingung. Black Mountain berkata, Karena dunia manusia telah keluar, mereka tidak akan membiarkannya pergi. Pada periode terakhir, mereka akan menyerang dengan gila-gilaan. Jadi, Anda harus berhati-hati. Lagi pula, bintang kaisar yang terkubur jauh lebih mengerikan dari yang kau kira. Tidak pasti apakah itu berkah atau kutukan. Bagaimana apanya? Katak, Naga Pelangi, dan yang lainnya bertanya. Namun, Black Mountain menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak apa-apa. Ada beberapa hal yang tidak bisa kukatakan kepadamu sebelumnya. Kalau tidak, itu akan kehilangan arti memasuki bintang kaisar terkubur. Kalian harus mengandalkan diri kalian sendiri. Namun, apakah ini tentang dunia manusia? Aku bisa membantumu. Lagi pula, aku tidak suka orang-orang itu. Sepertinya akan terjadi pertempuran. Itu juga bagus. Mengapa kita tidak menggunakan kesempatan terakhir kita untuk melakukan pertempuran yang menentukan dengan dunia manusia? Tidak perlu bagi kami. Saya pikir persatuan Dewa Dao sudah merencanakannya. Kata Black Mountain. Pada saat ini, Peacock berjalan mendekat dan berkata, Kepala Istana, seseorang meminta bertemu denganmu. Dia bilang dia adalah kinsianer dan ingin bertemu denganmu. Dia ada di sini. Biarkan dia masuk. Lin Suan terkejut. Mereka baru saja berpisah beberapa waktu lalu. Mengapa kinsianer kembali? Tak lama kemudian seberkas cahaya menerobos kehampaan dan tiba di dekatnya. Lin Suan, kamu harus membantuku. Teriak kinsianer. Lin Suan terkejut. Apa yang terjadi? Kinsianer berkata bahwa tuanku dalam bahaya. Penguasa suci Bi Yue dalam bahaya. Lin Suan tercengang. Apakah orang-orang di dunia manusia telah bergerak? Kinsianer menggelengkan kepalanya. Apa yang terjadi? Ceritakan detailnya. Selanjutnya, Kinsianer mengatakan sesuatu. Setelah Lin Suan mendengarnya, dia juga terkejut. Ternyata itu tentang alam astral kedua. Istana Persatuan Gembira selalu berada di bawah kendali penguasa suci Bi Yue. Namun, dia memiliki musuh, adik perempuannya, Ziyue. Pada saat yang sama, dia juga sosok yang menakutkan. Dia telah terjebak di alam penguasa suci setengah langkah. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi penguasa suci sejati. Namun, selama ratusan ribu tahun, dia tidak berhasil menerobos. Semuanya berjalan damai. Meskipun ada beberapa konflik, penguasa suci Bi Yue tidak khawatir. Namun sekarang, penguasa suci Bi Yue telah membawa seorang jenius ke dunia roh sejati dan telah terluka. Di sisi lain, adik perempuannya, Ziyue, telah menerobos dan menjadi penguasa suci. Dia telah menguasai kota suci dan bahkan ingin membunuh penguasa suci Bi Yue. Penguasa suci Bi Yue tidak tahu tentang ini. Setelah kembali ke kota suci, dia tiba-tiba diserang. Ditambah lagi, dia telah dikutuk dan diracuni oleh mayat orang suci tertinggi. Meskipun dia telah pulih, kekuatannya belum mencapai puncaknya. Dia benar-benar terjebak selama beberapa saat. Nyawanya mungkin dalam bahaya. Lin Xuan mengerutkan kening. Tiba-tiba dia teringat Yu Siki. Saat itu, kekuatannya telah meningkat pesat. Dia telah menarik perhatian seorang tokoh penting di Istana Persatuan Gembira dan dibawa pergi. Sekarang tampaknya itu adalah penguasa suci setengah langkah. 4377 Ini awalnya adalah masalah Istana He Huan, jadi orang biasa tidak bisa ikut campur. Namun, hubungan Lin Xuan dan Qin Sianer tidak biasa. Selain itu, Raja Suci Liu Yue ada di pihak mereka. Oleh karena itu, Lin Xuan memutuskan untuk membantu. Oleh karena itu, dia berkata, Jangan khawatir, aku akan membantumu menyelidiki situasinya. Kemudian, dia menutup matanya dan membentuk segel dengan tangannya. Dia menanamkan jejak di jiwa Yu Siki, sehingga dia bisa menghubunginya. Seperti yang diharapkan, dia menerima tanggapan tidak lama kemudian. Itu dari Yu Siki. Setelah mendengar ini, Lin Xuan tiba-tiba membuka matanya. Ekspresinya sangat serius. Ada apa? Tanya Dark Rainbow Dragon dan yang lainnya. Lin Xuan berkata, situasinya tidak baik. Saya khawatir ini bukan hanya masalah Istana He Huan. Lalu apa itu? Wajah Qin Sianer juga pucat. Dia tidak tahu apa yang terjadi di alam astral kedua. Namun, Lin Xuan berkata, berdasarkan situasi yang kuterima, terobosan mendadak Raja Suci setengah langkah itu tampaknya bukan suatu kebetulan. Seseorang diam-diam membantunya. Dikatakan bahwa, sebelum terobosan, Raja Suci Mayat Perak dari Istana Aceron telah pergi ke sana dan tinggal di sana. Dia baru pergi setelah terobosan. Mungkinkah dialah yang menolongnya? Katak itu juga terkejut. Mata Hei San berbinar. Dia berkata, berdasarkan apa yang kau katakan, Raja Suci Mayat Perak memiliki hubungan dengan dunia manusia. Tampaknya dunia manusia diam-diam membantunya. Tampaknya mereka ingin menggunakan metode ini untuk mendapatkan kota suci lain dan meningkatkan kekuatan mereka. Benar sekali. Lin Xuan mengangguk. Lalu dia berkata, kita tidak bisa membiarkan dunia manusia berhasil. Kita harus membantu Raja Suci Liu Yue. Aku akan pergi ke Tanah Suci Dano Gyok dan memberitahu pemimpin Suci Dano Gyok untuk menghubungi Raja Suci lainnya dan segera kembali ke alam astral kedua. Kalau tidak, jika mereka harus menggunakan cara ini, hanya kota suci-nya saja yang akan berada dalam bahaya. Kemudian, Lin Xuan mulai bertindak. Segera, dia kembali dari Tanah Suci Dano Gyok dan kembali ke kuil. Ayo pergi. Kita harus bergegas ke alam astral kedua. Dia tidak membawa terlalu banyak orang. Bagaimanapun, itu akan menjadi pertempuran hebat antara Saint King. Angka tidak punya banyak keuntungan. Lin Xuan, Hei San, dan yang lainnya bergerak cepat. Mereka menggunakan teleportasi super. Pada saat yang sama, pemimpin Suci Dano Gyok mulai menghubungi Raja Suci lainnya. Alam astral kedua. Pada saat ini, alam astral kedua juga sangat terkejut. Itu karena mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan telah terjadi. Sebelumnya, kota Ushuang telah lenyap, dan kemudian Balai Aceron mengalami kerugian besar. Semua hal ini mengejutkan. Sekarang kota suci ini telah berubah lagi. Berita ini datang dari Istana Persatuan Joyos. Dikatakan bahwa Istana Persatuan Joyos memiliki seorang guru suci baru. Raja Suci Bulan tertutup yang asli digantikan oleh Raja Suci Bulan Ungu, yang sekali lagi menguasai dunia. Ini mengejutkan semua orang. Apa yang terjadi? Apakah Saint King yang asli telah tumbang? Selama sesaat semua orang berdiskusi dengan bersemangat. Orang-orang di Istana Persatuan Gembira bahkan lebih terkejut lagi. Beberapa orang menolak, tidak mau melakukannya sama sekali. Pada akhirnya, mereka ditindas dengan paksa. Pertempuran hebat pun terjadi. Banyak orang melarikan diri, tetapi lebih banyak lagi yang terjebak. Menyerah atau dibunuh. Dapat dikatakan bahwa situasinya sangat kritis. Sosok berjubah ungu berdiri di aula. Dia mengenakan mahkota di kepalanya, dan matanya dipenuhi dengan ketajaman yang tak terbatas. Dia adalah Raja Suci Bulan Ungu. Pada saat ini, ada banyak orang berdiri di depannya. Beberapa dari mereka awalnya adalah bawahannya. Beberapa di antara mereka telah mencari perlindungan padanya, dan sekarang mereka semua mendengarkan perintahnya. Yusiki juga berdiri di antara mereka. Raja Bulan Ungu bertanya, apakah masih belum ada berita tentang Raja Bulan tertutup? Melaporkan kepada Raja Suci, belum ada berita. Kami tidak tahu di mana dia bersembunyi. Dia sebelumnya diracuni dan belum pulih sepenuhnya. Sebelum dia datang, dia disergap oleh kami. Kemana dia bisa lari ketika dia terluka parah? Segel semua dunia bawahan. Aku ingin dia tidak punya tempat untuk lari. Raja Suci Bulan Ungu sedang dalam suasana hati yang baik karena dia merasa kakak perempuan seniornya sama sekali tidak mengancamnya. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Baiklah, kalian semua boleh pergi sekarang. Lanjutkan pencarian berita. Begitu kau menemukannya, segera beritahu aku. Kedua, cepat buat orang-orang itu tunduk. Jika mereka tidak tunduk, bunuh mereka langsung. Hancurkan jiwa mereka. Tak lama kemudian, orang-orang ini keluar untuk melaksanakan tugas mereka. Hanya Raja Suci Bulan Ungu yang tersisa di aula. Pada saat ini, kekosongan di belakangnya terbuka. Sosok itu keluar dan berkata dengan dingin. Aku sudah melakukannya untukmu. Bukankah seharusnya kau memenuhi janjimu? Raja Suci Bulan Ungu berhenti tersenyum. Ia berkata, apa terburu-buru? Ini belum berakhir. Aku ingin melihat jiwa kakak seniorku yang baik hancur dengan mataku sendiri. Suara dingin itu bergema di aula. Pada saat yang sama. Di alam astral kedua, pusaran air spasial besar muncul. Kemudian, beberapa sosok muncul. Itu adalah Lin Suan dan yang lainnya. Mereka akhirnya kembali. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Kin Sianer sangat cemas. Dia berkata, aku tidak tahu bagaimana keadaannya. Lin Suan berkata, aku akan tahu setelah bertanya-tanya. Tak lama kemudian, dia mendengar berita itu. Pada akhirnya, dia mengetahui bahwa alam astral tempat istana persatuan gembira berada dan dunia bawahan di sekitarnya semuanya telah disegel. Apa yang terjadi di dalam tidak dapat disebarkan. Wajah Kin Sianer berubah jelek. Tidak bagus. Sepertinya dia telah menguasai seluruh kota suci. Bahkan dunia-dunia itu harus mendengarkan perintahnya. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir kita semua akan hancur. Mari kita melihat-lihat dan menunggu waktu yang tepat. Aku sudah memberitahu Raja Suci. Kurasa Raja Suci itu pasti akan melakukan sesuatu tentang hal itu. Mereka terbang maju dan segera tiba di Joyous Union Palace. Memang ada deretan yang tak tertandingi di depan mereka. Aura mengerikan memenuhi seluruh langit berbintang, membuat orang tidak mungkin mendekat. Kekuatan yang mengerikan, naga merah dan yang lainnya berseru. Mata Heisan berkedip dan senyum muncul di wajahnya. Saya punya cara untuk masuk. Mendengar ini, Lin Suan tercengang. Kin Sianer sangat gembira. Benarkah itu, senior? Tolong bantu saya. Heisan berkata, saya bisa membantu, tetapi saya punya beberapa permintaan. Kalau di istana kesatuan yang gembira semuanya aman, aku tak keberatan. Namun jika istana persatuan gembira anda benar-benar mulai berkelahi dan dunia hancur, saya mungkin akan membantu dan meminjam sesuatu. Pinjam sesuatu. Kin Sianer tercengang. Dia tidak mengerti apa yang dikatakannya. Dia sangat cemas sekarang. Dia berkata, senior, tolong bantu. Jika anda berhasil, istana persatuan gembira saya akan sangat berterima kasih. Apapun yang dibutuhkan orang tua, istana persatuan gembira dan saya akan memberikannya kepada kalian. Bagus sekali. Heisan mengangguk. Lin Suan mengerutkan kening. Apa yang kamu rencanakan? Heisan tersenyum misterius. Baiklah, nak, kau juga ahli dalam aray. Datang dan bantu aku dengan naga itu. Saya ingin merobek susunannya. Ayo masuk. Selanjutnya, Heisan, Lin Suan, dan naga merah mengambil tindakan. Ketiganya adalah ahli susunan. Selain itu, Heisan adalah sisa jiwa dari seorang saint tertinggi. Lin Suan memiliki senjata raja suci. Oleh karena itu, mereka merobek sudut susunan tersebut. Lalu, dia masuk tanpa bersuara. Setelah masuk, Lin Suan mengerutkan kening. Ada aura darah yang sangat kuat di dalam. Langit berwarna merah. Jelas terlihat bahwa ada pertempuran hebat sebelumnya. Wajah Kinsianer pucat dan dia hampir pingsan. Tidak perlu berpikir. Tidak diketahui berapa banyak orang jenius yang gugur. 4378 Setelah masuk, semua orang terkejut. Sepertinya mereka harus menemukan Raja Suci Liu Yue terlebih dahulu. Semua orang memandang Kinsianer. Kinsianer berkata, Aku juga tidak tahu di mana dia. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Biar aku saja. Dia menggunakan jejak jiwanya untuk menghubungi Yushiki dan menemukan bahwa Yushiki juga tidak tahu. Semua orang mencari Raja Suci Liu Yue. Lin Suan berkata, Raja Suci Liu Yue terluka dan disergap. Dia bersembunyi sekarang. Saya tidak tahu di mana dia. Tapi jelas dia terjebak. Kita harus segera menemukannya. Pada saat yang sama, mungkin ada lebih dari satu Raja Suci di sini, jadi kita harus berhati-hati. Setidaknya, sebelum Pirless Saint King dan yang lainnya tiba, sebaiknya mereka tidak menemukan kita. Lin Suan pernah memasuki kota Suci sebelumnya. Sebelumnya, dia pergi ke Ola Aceron bersama Fu Hongye. Tetapi ada syarat dan ketentuan pada waktu itu. Raja Suci Silver Course tidak ada di sana saat itu, dan sejumlah besar ahli Aceron Hall telah pergi, sehingga mereka bisa menyelinap masuk. Kali ini, ada lebih dari satu Raja Suci di sini, jadi mereka harus sangat berhati-hati. Lin Suan membuka mata ilahi rahasia surgawinya dan melihat sekelilingnya. Dia melihat kekuatan khusus. Itu adalah aura seorang Saint King. Lin Suan memimpin jalan dan berjalan menuju Aula Akasia. Sebagai kota Suci, Aula Akasia menempati banyak dunia. Itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Namun untungnya, mata ilahi rahasia surgawi sangat ajaib, sehingga mereka dapat mengikuti arahan umum. Mereka berubah wujud menjadi murid-murid Aula Akasia dan terbang dengan cepat. Namun pada akhirnya, mereka tetap bertemu dengan orang-orang. Tim itu beranggotakan sekitar 50 orang. Mereka juga mencari Raja Suci Liu Yue. Pada saat ini, ketika mereka melihat Lin Suan dan yang lainnya, mereka mengerutkan kening. Siapa kalian? Kami diperintahkan untuk mencari Raja Suci Liu Yue, kata Lin Suan dengan suara yang dalam. Dia sudah menyamar sebagai murid Acha Chia Hall. Akan tetapi, pendeta Tau di depan bertanya, kamu di bawah tetua yang mana? Lin Suan tentu saja tidak bisa menjawab, jadi dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan Ki pedang yang mengerikan menyebar. Dia menebasnya secara langsung. Pedang Ki menyelimuti orang-orang di depan. Mencari kematian. Orang-orang itu berteriak dengan marah dan ingin melawan, tetapi bagaimana mereka bisa menjadi lawan Lin Suan? Di bawah pedang ini, lebih dari 20 orang berubah menjadi kabut berdarah. Itu hancur dalam sekejap. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Dia telah membunuh lebih dari 20 orang suci dengan satu serangan. Seberapa mengerikankah itu? Sial, musuh telah datang. Mereka ingin mengaum, tetapi formasi susunan itu berkedip-kedip di antara langit dan bumi. Naga merah menyeringai dengan formasi susunan itu. Ia telah lama berada dalam posisi bertahan. Anda ingin mengirim pesan? Tidak mungkin. Katak itu juga melompat keluar. Lihat aku. Mereka berdua menyerang dan membunuh semua orang di depan mereka. Mereka berangkat lagi. Meskipun orang-orang yang terbunuh itu berasal dari Istana Persatuan Gembira, Kinsianer tidak menghentikan mereka karena orang-orang itu adalah musuh mereka. Kinsianer juga secara pribadi mengambil tindakan. Kemudian, semua orang mempercepat langkahnya. Dia bisa merasakan bahwa orang-orang itu juga mengejar aura Raja Suci. Mencari. Kalau dia ditemukan oleh anak buah Raja Suci Bulan Ungu, maka Raja Suci Bulan tertutup akan berada dalam bahaya besar. Kemudian, mereka bertemu lagi dengan beberapa musuh. Mereka menyerang dan membunuh orang-orang itu. Namun, pada saat ini, kabut di sekitarnya menyebar dan menutup seluruh ruang. Ratusan sosok muncul di sekitarnya. Mereka mengenakan baju besi dingin dan aura mereka menakutkan. Dalam sekejap, mereka menutupi sekeliling. Suara dingin terdengar di antara langit dan bumi. Apakah kita telah ditemukan? Naga merah mengerutkan kening. Monyet putih salju membelalakkan matanya karena bingung. Seharusnya tidak. Lin Suan juga bingung. Raut wajah Kinsianer berubah. Oh tidak, mereka mungkin tahu aku ada di sini. Seperti yang diharapkan. Seorang pria di langit berkata dengan dingin. Kinsianer, kami menduga kau akan kembali secara diam-diam. Aku tidak menyangka kau benar-benar akan datang. Mengapa? Apakah kamu sedang mencari gurumu? Tidak ada gunanya. Dia sudah terluka parah. Jadi sebaiknya kau patuh pada kami. Mungkin jika suasana hatiku sedang baik, aku akan membiarkanmu hidup. Jika tidak, aku akan memberitahumu apa artinya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Orang-orang di sekitarnya mencibir. Mereka memiliki ratusan orang di pihak mereka dan hanya beberapa orang di pihak lain. Perbedaannya terlalu besar. Mereka sama sekali tidak peduli dengan orang-orang ini. Kinsianer mendengus dingin saat mendengarnya. Wajahnya menjadi dingin. Kalian berani mengkhianati Raja Suci. Kalian semua akan masuk neraka pada akhirnya. Kau benar-benar bodoh. Lelaki di seberang tertawa. Kota Suci sekarang menjadi milik Raja Suci Bulan Ungu. Apakah menurutmu Raja Suci Bulan tertutup masih bisa hidup? Garis keturunanmu akan hancur baik hati maupun jiwa. Jangan bicara tentang hal lain. Semuanya, mari kita serang bersama. Lin Suan berkata dengan dingin. Naga, siapkan barisan untuk mencegah mereka kabur. Aku akan menggunakannya. Tentousan Green Smokey menyelimuti area itu sehingga yang lain tidak akan mengetahuinya. Lin Suan sudah memutuskan untuk menyerang. Naga merah berkata, serahkan padaku. Dia melambaikan cakar naganya dan susunan itu dengan cepat menyebar ke segala arah. Lin Suan juga mengeluarkan 10.000 asap hijau dan terbang ke langit. Melihat tindakan Lin Suan dan yang lainnya, orang-orang di depan mencibir. Mengapa, kalian berani menyerang kami hanya dengan sedikit dari kalian? Anda benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Kalian adalah orang-orang yang tidak tahu apa itu kematian. Lin Suan mendengus dingin. Dia menepukkan telapak tangannya ke depan. Kekuatan yang mengerikan meledak. Katak itu pun meraung, lihatlah aku. Dia juga bergegas mendekat. Iblis Utara dan Kinsianer juga menyerang. Bahkan monyet putih kecil itu berubah menjadi sambaran petir dan bergerak maju mundur. Dalam sekejap, pertempuran besar pun terjadi. Di sisi lain, orang-orang dari Istana Persatuan Gembira juga bersorak. Kau sedang mencari kematian. Hancurkan mereka. Aku ingin mereka menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Tinju katak dewa. Kodok itu yang tercepat. Dalam sekejap, ia terbang ke depan. Kemudian, ia mengepalkan cakarnya dan meninju. Kekuatan yang mengerikan melonjak dan membawa racun yang mematikan. Enam orang di depan awalnya meremehkan. Beraninya semut biasa melawan mereka. Namun di saat berikutnya, tubuh mereka hancur berkeping-keping. Kabut darah dan jiwa diselimuti racun. Di sisi lain pun sama. Setan utara sangat kuat. Bunga-bunga aneh yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di langit dan menyebar terus-menerus. Seketika, orang-orang di sekitarnya memuntahkan darah. Naga merah bahkan memanfaatkan mistik ras naga, menyebabkan langit bergetar dan memaksa orang-orang itu mundur. Ledakan. Pemuda yang memimpin juga terdorong mundur oleh telapak tangan Kinsianer. Seluruh lengannya mati rasa dan wajahnya sangat muram. Sialan, kok orang-orang ini bisa sekuat itu? Siapakah mereka? Apakah Anda benar-benar ingin bermusuhan dengan Joyos Union Palace? Pemuda itu melihat sekeliling dan berteriak dengan dingin. Namun yang menjawabnya adalah segala macam hal mistik. Tinju katak dewa. Raungan naga. Segel Raja Manusia. Sebuah aura mistis yang mengerikan terbang keluar dan menghancurkan langit. Orang-orang itu tidak dapat menahannya sama sekali dan tubuh mereka retak. 4.379 Sial, mereka terlalu kuat. Meskipun jumlahnya lebih dari seratus, mereka terus mundur. Bahkan mereka runtuh dalam sekejap. Berengsek. Wajah pemuda yang memimpin menjadi sangat dingin. Separuh dari orang-orang mereka telah tewas dalam sekejap. Orang-orang yang tersisa juga ketakutan. Dia berkata, cepat dan serang, kita tidak bisa bertahan. Dia membawa terlalu banyak ahli. Kau benar-benar tidak berguna. Suara dingin terdengar di antara langit dan bumi. Wajah pria yang memimpin menjadi jelek, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dalam situasi ini, dia masih harus bergantung pada pihak lain. Di langit, dua lelaki tua muncul. Mereka memiliki aura dingin yang tak berujung. Mata air kuning mengalir deras di bawah kaki mereka. Dalam sekejap, seluruh ruangan berubah menjadi neraka. Tulang-tulang putih yang mengerikan menyebar ke segala arah. Oh lah musim semi kuning, itu memang kamu. Melihat pemandangan ini, Kin Sianer menggertakkan giginya. Sial, itu memang ada hubungannya dengan orang-orang ini. Wajah Lin Suan juga dingin. Dua Raja Sein setengah langkah. Jika dia berhati-hati, kedua orang ini telah melampaui Sein Venerable. Jika kita berdua bergabung, kecuali kau adalah Raja Suci Sejati, kau takkan mampu bertahan hidup. Kedua orang ini sangat kuat. Mereka membentuk segel dengan telapak tangan mereka dan merobek kekosongan. Kemudian, di dalam kehampaan, mata air kuning yang tak berujung mengalir keluar. Di dalamnya, pasukan tulang putih muncul satu demi satu. Mereka menutupi langit dan menutupi bumi. Bahkan para ahli dari Istana Persatuan Gembira yang telah terbunuh sebelumnya membentuk boneka di sini dan menyerbu. Lebih jauh lagi, pasukan boneka dipenuhi dengan hukum-hukum magis mata air kuning. Di bawah kendali dua Raja Suci setengah langkah, kekuatan yang terbentuk sangat mengerikan. Menyerang. Pertarungan antara kedua pihak itu sungguh mengerikan. Lin Suan dan yang lainnya memang kuat. Mereka langsung menghantam dengan segel penguasa manusia, dan tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya hancur. Namun pasukan tulang putih itu berkumpul lagi dan membentuk eksistensi yang bahkan lebih mengerikan. Di antara mereka ada white bone sky wolf. Ada juga seekor kera iblis tulang putih. Kedua orang ini tampaknya adalah pemimpin, meraung ke langit. Mereka sebenarnya bisa memblokir serangan semua orang. Begitu kuat. Katak itu terkejut, wajah Kinsianer dingin. Tampaknya orang-orang ini benar-benar siap. Tidak heran tuannya juga dimusuhi. Nak, kalau mau tangkap bandit, tangkap dulu pemimpinnya. Melihat pemandangan ini, Heisan berkata dengan suara yang dalam. Lin Xuan mengangguk setuju. Dia berkata, Ruzilong, Sian, R, kalian berdua bertarung melawan pasukan tulang. Heisan dan aku akan membunuh dua raja suci setengah langkah. Karena mereka berdua sudah mati, aku yakin pasukan tulang ini tidak akan menjadi ancaman lagi. Setelah berkata demikian, dia dan Heisan melayang ke udara dan terbang ke depan. Kau ingin melawan kami, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Di kejauhan, dua raja suci yang setengah langkah melihat ini dan mencibir. Seketika itu juga, pasukan kerangka yang mengerikan itu menyerbu, ingin menelan mereka berdua bulat-bulat. Black Mountain berubah menjadi asap hijau dan langsung menghindari serangan ini. Lin Xuan, di sisi lain, sangat kuat. Dia menggunakan segel penguasa manusia dan membunuh semua orang. Kemanapun ia lewat, semuanya hancur. Tak ada yang bisa menghentikannya. Bak dewa perang yang tiada taraf, dia maju ke garis depan dan menatap raja suci yang setengah langkah. Ekspresi raja suci setengah langkah berubah dingin ketika dia melihat Yefutian bisa datang ke sini. Orang lainnya pun sama, karena dia menemukan bahwa Black Mountain juga telah tiba di depannya. Nak, siapakah sebenarnya kamu? Salah satu dari mereka menatap Lin Xuan dan bertanya dengan dingin. Lin Xuan berkata, akulah yang akan membunuhmu. Dia menggunakan segel penguasa manusia dan menyerbu. Kau sedang mencari kematian, tetua di seberangnya meraum marah, dan petir musim semi kuning benar-benar muncul di tubuhnya. Ini juga merupakan hukum kekuatan super yang sangat mengerikan. Dengan aura dingin dan destruktif, ia menyerang. Kilatan petir musim semi kuning saling terkait di sekitarnya. Dua kekuatan yang sangat berlawanan digunakan oleh pihak lain. Sungguh aneh. Dalam sekejap, sekelilingnya tampak tertutup awan gelap, menutupi segalanya. Lin Xuan merasakan kekuatan ini dan mendengus dingin. Dia melepaskan tubuh ilahinya secara ekstrim. Bagaimanapun, pihak lain adalah Saint King setengah langkah. Dia jauh lebih kuat daripada Saint Venerable tahap akhir. Namun, dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia memilih untuk menghadapinya secara langsung. Dia melepaskan pedang tak terkalahkan, dan pedang ki yang mengerikan menebas ke depan. Pedang ini membawa kekuatan yang tak terkalahkan. Ledakan. Terdengar suara yang menggetarkan bumi, menyebabkan pasukan kerangka di sekitarnya hancur berkeping-keping. Kinsianer dan yang lainnya juga berteriak kaget saat mereka terus-menerus menghindar, menghindari energi tersebut. Lalu, mereka bertarung lagi. Di sisi lain, Hei San juga bergerak. Setelah Lin Xuan menggunakan pedangnya, dia memblokir hukum mata air kuning milik pihak lain. Kemudian, dia menyerang lagi. Cahaya yang mengejutkan muncul di matanya, menutupi segalanya. Tidak peduli seberapa cepat pihak lainnya. Dia juga bisa melihat dengan jelas. Pada saat yang sama, segel manusia penguasa terbang keluar, menerangi seluruh dunia. Orang tua di seberang sana benar-benar tercengang. Dia adalah Saint King setengah langkah. Seberapa kuat kekuatannya. Namun, pihak lain sebenarnya mampu bersaing dengannya. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Semut, pergilah ke neraka. Petir mata air kuning yang tak berujung berubah menjadi pedang mata air kuning, yang dipegangnya di tangannya. Dia menebas ke depan. Dengan satu pedang, dia memotong Lin Xuan. Namun, ia menyadari itu hanyalah ilusi. Lin Xuan sudah tiba di belakang kelompok lain. Dia menggunakan segel pelukan gunung. Sebuah gunung besar jatuh dari langit, langsung menekan pihak lain. Dengan suara keras, tubuh sesepu itu bergetar hebat, lalu dia terlempar ke belakang sambil menyemburkan darah. Bagaimana mungkin? Orang-orang di Istana Hehuan semua tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Itu adalah Saint King setengah langkah. Seberapa kuat dia. Namun saat ini, dia malah dilukai oleh pihak lain. Siapakah orang ini? Mungkinkah dia juga seorang Saint King setengah langkah? Namun, dia tidak merasakan aura yang begitu menakutkan. Yang lebih tua bahkan lebih parah lagi. Matanya hampir keluar. Berengsek. Sang tetua meraung marah. Tubuhnya bergetar, meninggalkan kerangka di tanah. Dan dia berbalik ke dalam air mata air kuning dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Dia menghindari kekuatan penuh dari Mountain Embracing Cell. Pada saat berikutnya, dia merobek kekosongan dan berjalan keluar. Wajahnya sangat dingin. Anak nakal sialan, beraninya kau menyakitiku. Aku akan mencabik-cabikmu. Ah. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang membuat semua orang menoleh untuk melihat. Pupil mata si tetua mengecil. Dia tahu itu suara temannya. Dia menoleh dan mendapati rekannya telah sepenuhnya ditekan oleh pria berjubah hitam itu. Bahkan tubuhnya pun hancur. Bagaimana mungkin, siapakah pria berjubah hitam ini? Apakah dia bahkan lebih kuat? Lin Suan juga terkejut. Tampaknya kekuatan Black Mountain memang cukup kuat untuk menekan pihak lain. Kalau sudah begitu, dia tidak bisa menahan diri. Memikirkan hal ini, dia menarik nafas dalam-dalam. Mari kita akhiri ini dengan cepat. Cahaya yang sangat dingin muncul di matanya. Segel penguasa manusia. Seperti dewa perang, dia mengangkat satu tangan dan menamparkan ke depan. Langit runtuh dan bumi retak. Pada saat yang sama, telapak tangan lainnya membentuk segel. Gunung dewa lainnya muncul di langit dan menekan ke bawah. 4.380 Di bawah kekuatan ilahi yang tak tertandingi, sang tetua hanya bisa menghindar dan mencari kesempatan untuk menyerang. Dia sangat terkejut sekarang karena jika pria berjubah hitam itu menyerang, dia tidak akan punya kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, yang mengejutkannya adalah pihak lain tidak menyerang. Dia tampak sedang menonton pertempuran. Hal ini membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Ia harus berhadapan dengan anak di depannya terlebih dahulu. 5 Roh Iblis Duniawi Api Sebuah bola api muncul di tangan tetua itu. Aneh sekali. Ini adalah api Iblis Bumi. Api ini terbentuk dari mayat para ahli setelah mereka meninggal. Api ini memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Saat dia muncul, cahaya tak berujung bermekaran. Aura yang mengerikan seakan-akan neraka telah turun. Bola api itu berubah menjadi cahaya tak berujung dan melesat seperti komet. Lin Suan menggunakan pedang tak terkalahkan dan menebasnya. Dengan bunyi dentang, keduanya mundur. Darah Lin Suan mendidih, tetapi matanya bahkan lebih cerah. Dia telah datang ke tempat yang baik. Dia telah mengembangkan keterampilan ilahi ini di medan perang abadi dan belum memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Sekarang setelah dia bertemu dengan seorang Raja Suci setengah langkah, dia tentu harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk mencapai pertempuran puncak dengan pihak lain. Itu adalah pedang tak terkalahkan lagi. Cahaya itu menembus kehampaan dalam sekejap, dan apinya pun padam. Namun, Neterward Lightning milik pihak lain menyerang lagi. Lin Suan menggunakan pedang abadi lagi. Aura abadi dan tak terhancurkan menyapu segalanya. Begitu saja, Lin Suan menggunakan keempat skill ultimate dan kemampuan ilahinya untuk melawannya. Pada saat ini, dimanapun mereka berdua lewat, pasukan tulang itu hancur. Dia terlalu kuat, dia bahkan mampu bertarung secara seimbang dengan Holy King yang setengah langkah. Iblis Utara terkejut, ekspresi Kinsianer bahkan lebih serius. Sejujurnya, dia juga pernah melihat Lin Suan membunuh seorang Raja Suci setengah langkah. Akan tetapi, saat itu, ia menggunakan senjata Raja Suci, yang melampaui kekuatan seorang yang mulia suci. Sekarang, Lin Suan sama sekali tidak menggunakan senjata Sein King. Dia menggunakan kekuatannya sendiri. Dengan kata lain, kekuatan Lin Suan sendiri sudah cukup untuk melawan Raja Suci setengah langkah. Jika dia menggunakan senjata Sein King, seberapa mengerikankah itu? Black Mountain melihat ini dan terus mengangguk. Tampaknya dia memang penerus dalong. Lin Suan sangat mendominasi. Cahaya pedang yang tak terbatas membumbung tinggi ke langit. Dia seperti Raja Abadi yang agung. Menghadapi kekuatan yang begitu mengerikan, wajah lelaki tua itu berubah menjadi sangat buruk rupa. Berengsek. Dia meraum marah, berbalik, dan melarikan diri. Saat ini, dia sudah tidak sebanding dengan mereka. Sebaiknya dia segera melarikan diri. Melaporkan kepada Raja Suci Mayat Perak, seorang ahli misterius telah tiba. Apakah kamu ingin pergi? Pedang yang tidak bisa dihancurkan menghalangi jalan musuh. Pada saat yang sama, segel penguasa manusia Lin Suan terus-menerus dibanting keluar, menyebabkan lelaki tua itu muntah darah. Orang tua itu menggertakkan giginya. Kemudian, dia mengeluarkan labu dunia bawah dan memecahkannya. Kekuatan yang mengerikan melanda segalanya. Tidak bagus, cepat mundur. Ketika naga merah melihat ini, mereka segera mundur. Jelas, pihak lainnya berusaha sekuat tenaga. Lin Suan juga merasakan aura yang mengerikan itu. Dia mendengus dingin dan tidak menahan diri. Dia telah membuktikan teknik pamungkasnya sebelumnya, dan teknik itu tidak lebih lemah dari Sein King setengah langkah. Sekarang, tidak perlu lagi bertarung. Dia mengeluarkan kehancuran besar dan menembus langit dan bumi. Kekosongan yang tak berujung itu hancur. Lelaki tua itu awalnya berpikir bahwa ia bisa melarikan diri. Namun dia langsung tertusuk. Tidak. Dia tidak berani mempercayai bahwa ini adalah aura seorang Raja Suci. Pihak lainnya memiliki senjata Sein King. Berengsek. Sebelumnya, pihak lain bertarung dengannya. Apakah dia melatih kekuatannya? Itu benar-benar membuatnya putus asa. Kehancuran besar. Ki iblis meledak dan menelan pihak lain. Lin Xuan menyimpan cincin penyimpanan pihak lain. Dia menatap Hei San dan bertanya, Apakah kamu pernah mengumpulkan jiwa sebelumnya? Hei San menganggup dan menyimpannya. Dia sudah bisa memastikan bahwa Raja Suci mayat perak ada di sini. Sedangkan yang lainnya, dia masih belum tahu. Karena memang begitu, tidak ada alasan untuk membiarkan mereka tetap hidup. Lin Xuan lalu menatap orang-orang yang tersisa dari istana persatuan gembira. Orang-orang itu jatuh berlutut sambil mengeluarkan bunyi plop. Pahlawan, tolong selamatkan nyawa kami. Mereka terus bersujud. Sebelumnya, mereka sombong karena ada Sein King setengah langkah. Namun sekarang, Sein King setengah langkah itu terbunuh. Bagaimana mungkin mereka sebanding dengan Raja Sein yang setengah langkah? Lin Xuan menatap Qin Sianer dan berkata, Orang-orang ini dari istana Hei Huan. Aku serahkan mereka padamu. Ekspresi Qin Sianer dingin. Orang-orang itu memandang Qin Sianer dan berkata, Ampuni nyawaku. Ya, kami terpaksa melakukan ini. Orang-orang ini dengan gila memohon belas kasihan. Ekspresi Qin Sianer dingin. Dia menatap pria di depan dan menebasnya dengan pedangnya. Jiwa pria itu ingin melarikan diri, tetapi ditampar oleh Lin Xuan. Kemudian, Qin Sianer membunuhnya. Kemudian, dia membunuh dua orang lagi. Ketiga orang ini adalah pemimpinnya. Qin Sianer tidak membunuh orang-orang di belakang mereka. Namun, dia tidak membiarkan mereka pergi. Sebagai gantinya, dia menggunakan segel. Dia mengeluarkan bel kecil dan menyegel semuanya di dalam. Dia ingin menemukan tuannya dan berurusan dengan orang-orang ini bersama-sama. Ayo pergi. Rombongan itu melanjutkan perjalanan mereka lagi. Mereka terbang ke kejauhan. Menurut dugaan mereka, Raja Suci Bulan tertutup seharusnya berada sangat jauh dari inti kota Suci. Dengan cara ini, akan lebih aman. Oleh karena itu, mereka terbang ke arah yang berlawanan. Namun, ketika mereka tiba di daerah ini, Lin Suan mengerutkan kening. Karena mereka menyadari bahwa jumlah orang di sini sangat sedikit. Tampaknya jumlah orang yang mencari pun berkurang. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada sesuatu yang tidak biasa tentang tempat ini? Mereka memandang Qin Sianer. Qin Sianer berkata, Sekarang aku ingat. Tempat ini memang tidak biasa. Dalam keadaan normal, murid-murid istana Hehuan jarang datang ke sini. Katak itu berkata, Aku merasa ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Monyet kecil seputih salju itu melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu dan menggunakan mangkuk harta karun untuk menyelidikinya. Kemudian, ia berkata, Wah, sepertinya ada harta karun di sana. Tapi aku tidak suka aura ini. Jika ada harta karun, mari kita cari. Mata naga merah menyala dan dia mulai melihat sekeliling. Dia mengayunkan cakar naganya, mencabik-cabik bumi dan kehampaan. Katak itu juga bergerak. Lin Suan mengerutkan kening. Jangan bertindak gegabuh. Jangan lupakan tujuan kita. Katak itu berkata, Jangan khawatir, Nak. Aku selalu bisa diandalkan. Kapan saya merindukannya? Naga merah juga berkata, Jangan khawatir, kami berdua tidak akan membuat kesalahan. Akan tetapi, saat dia baru saja selesai bicara, bumi tiba-tiba berguncang dan suatu kekuatan langsung melemparkan mereka berdua. Keduanya memuntahkan darah dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Apa yang terjadi? Ledakan. Aura yang sangat mengerikan muncul. Kemudian, semua orang merasakan langit dan bumi berputar seolah-olah langit dan bumi runtuh. Black Mountain berteriak, Hati-hati. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan melepaskan rune misterius yang membekukan langit dan bumi. Kemudian, dia berkata, Tempat ini tidak biasa. Sepertinya ada sesuatu yang disegel di bawah sana. Sial, Apa yang bisa disegel? Katak itu hampir menangis. Naga merah pun berkata lagi, Tidak mungkin, Benhuang malah ada kalanya dia meleset. Ayo pergi. Black Mountain membawa orang-orang ini dan berubah menjadi petir dan pergi dalam sekejap. Pada saat berikutnya, langit dan bumi di sekitarnya terus hancur. Ada pergerakan. Orang-orang yang mencari di kejauhan segera bergegas mendekat. Namun, dalam sekejap, mereka terlempar. Orang-orang yang mencari di kejauhan.